. Sebagian warga gondomanan, kota Jogja, digegerkan dengan penemuan jenazah bayi berjenis kelamin perempuan. Penemuannya terjadi di Kalikot dekat Saidan pada Jumat 18 Agustus 2023 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, saat ditemukan ari-ari bayi tersangkut di aliran Kalikot. Kasat Reskrim Polresta Jogja AKP Arcienevada saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, mayat bayi perempuan itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang baru saja pulang kerja. Awalnya, warga yang pertama kali melihat mengiranya bukan jasad manusia. Kondisinya ari-arinya masih ada tersangkut keranting pohon, katanya saat dihubungi Jumat 18 Agustus 2023. Setelah itu, dipastikan ternyata jasad yang ditemukan yakni bayi berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, bayi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Warga sekitar pun melaporkan ke Polsek Gondomanan yang mengundang Satres Krim Polresta Jogja. Arciene mengungkapkan, setelah mendapat laporan maka anggotanya langsung melakukan olah TKP di lokasi penemuan. Untuk bayi tersebut kelaminnya perempuan sudah meninggal, tambahnya. Setelah dilakukan olah TKP, jenazah bayi sekarang sudah dibawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa forensik. Menurut Arcie, pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait pelakunya. Dia juga belum dapat memastikan apakah bayi tersebut dibuang dalam keadaan meninggal atau seperti apa. Pemeriksaan bayinya dulu di forensik biar kami tahu meninggalnya kapan dan lain-lainnya akan harus dari pemeriksaan forensik, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!